Oke guys, perkenalkan nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, balik lagi di channel Amadir Lambang Jadi, di video kali ini saya akan mereview sebuah kapas cotton Kapas itu cotton, ya cotton itu kapas Sebelumnya, kenapa gue taruh cotton ball buatan minimarket ini Jadi, seperti ini guys Jadi, selama gue peping, gue belum pernah nyobain kapas yang dihususkan untuk pep gitu Karena menurut kakak gue juga, dia bilang pakai kapas minimarket juga udah bagus Katanya udah enak Dan ya, emang enak juga ada rasanya gitu Tapi gak tau kayak gimana pakai kapas khusus buat peping Jadi, di video kali ini saya akan mereview kapas khusus untuk peping Alasan pertama gue pakai cotton ball dari minimarket ini Yang pertama, dia murah sekali Di kalangan harga kapas untuk peping Yang dimana harganya tuh mencakup Rp40.000-Rp70.000 Kapasnya tuh cuma sedikit doang Dan sebelumnya, terima kasih untuk kameramen yang udah memonitoring Silahkan kameramen keluarkan tangannya Nah, kameramennya Kapas ini dibanderol dengan harga Rp10.000 Dengan banyaknya 100 cotton balls Dan satu cotton balls ini bisa untuk 2-3 coil Tergantung kalian wikinya kayak gimana gitu ya Yang kedua juga, dari harga ini murah banget ya Tadi udah disebutin yang cuma Rp10.000 Dapat 100 cotton balls Ini bisa buat beberapa tahun Sedangkan kalau untuk kapas peping itu harganya sekitaran Rp40.000-Rp70.000 Bahkan sampai ada yang Rp1.000.000 mungkin Cuma kapas doang Dan dikasihnya tuh cuma segini doang Kadang atau cuma sedikit doang Tapi untuk saat ini, saya akan mencoba Untuk mencoba bagaimana sih rasa kapas untuk pep Apakah ada spesialnya gitu Alasan yang ketiga Ini juga kan kata kakak gue itu Bahannya kan alami gitu Gak organik Gak ada kimia-kimianya kayak gitu Jadi sama aja katanya pakai ini Sama pakai kapas khusus pep juga gitu Jadi, saya membeli kapasnya juga yang murah Yang gak terlalu mahal Bukan holy fiber atau mixed cotton Tapi ini adalah kapas yang direkomendasikan Di grup peping di tempat gue Kapasnya itu apa? Kapasnya itu ini Nah, kapasnya itu ini guys Kalian bisa lihat Disitu sebenarnya ada tulisan tersamar Namanya Flywix Jadi, ini adalah kapas Flywix Yang diproduksi oleh Apa ini? Gak ada, gak ada nama produksinya ya Tapi, di belakangnya ini ada 07 Jangan bawa sampah sembarangan Ada logo makan Dan disini ada logo gunting Ya, jadi ini kapas Flywix Ini kapas ini banyak yang merekomendasikan Di grup jual-beli pep Atau di forum papers di tempat gue gitu Katanya kapas ini murah Dan tidak murahan Dan gak ada rasa kapasnya katanya gitu Dari bentuknya ini cuma gini doang Ini harganya 10 ribuan Mari kita buka Gunting, gak? Gunting, bu, gunting Kita buka ininya Oke, ini kita buka Bagaimana dia dalamnya kapasnya Ada berapa biji Seperti ini dalamnya Lihat tuh kan Kapas juga sih sama Apa menariknya? Tuh Wow Jadi kapasnya 10 ribu tuh cuma segini Anjir kok kayak tali pocong Kita akan bandingkan dengan Cotton ball Bagaimana teksturnya Oke, kalau cotton ball ini segini Satu ballnya Sedangkan flywick ini Lebih padat Dan Seratnya tuh kayak ada Gimana gitu ya Kayak ada Keresek-kereseknya Coba rasain Ya Keresek-keresek kan Kalau yang ini Ini mah gak ada Keresek-keresek ya kan Ya, kalau flywick ini Keresek-keresek gitu lah ya Kita akan ambil sedikit Mungkin cuman segini doang sih Buat satu coil mah Iya, segini Kita akan gunting Kita akan coba Oke Satu gini doang sih Ya, buat satu coil lah Gue udah ambil segini Kita akan coba Untuk memasangkan kapasnya Disini gue pakai semuan lagi Seperti biasa Karena gue cuman punya semuan Dan ini udah gue ganti coil Dengan coil Kantal A1 Lima lilitan Standar coil ya Bukan Tused clefton atau yang lain Oke, kita akan coba wicking Silahkan menyimak Oke Masang kapasnya udah selesai Gue masang kapasnya kayak gini Oke, ini sisa kapasnya Sebetulnya segini itu bisa buat satu coil lagi sih Dan disini gue pakai liquidnya dari LCP Strawberry Punch Cake Oke, kita akan tetesin dulu liquidnya ya guys ya Oke, sudah dikasih liquid Liquid yang kemarin gue review Sekarang tinggal segini lagi Sebatas ini lagi Oke, kita akan cobain dulu Buat di burn Oh iya ya Kapas buat peping itu Karakternya lebih Kuat Ya Lebih apa sih Lebih berserat Lebih padat gitu ya Oke Kita akan cobain Gimana rasanya Apakah ini enak Ini juga coilnya Dapet ganti tadi Kapasnya juga Fresh Jadi kita akan cobain Oke Selamat peping Oh iya Kamu kebahuannya Kebahuannya Maaf apa tuh Aku buangnya ke sana Oke guys Setelah gue menghisap Beberapa kali Dengan memakai kapas Dari Fly Week Dan coil Hantal A15 Lilitan Gue bisa menjelaskan Oke Jadi Setelah ganti kapas Perubahannya adalah Ini Manisnya Sangat keluar sekali Dan juga Rasa Iya sih bener-bener Rasa kapasnya itu Gimana ya Kayak gak ada Jadi Boltnya itu Manis Manisnya itu Berasa banget Rasa manisnya itu Sangat Berasa sekali Dan Enteng Gak ada Gak ada rasa kapas Oh berarti iya Gue baru tau loh Rasa kapas itu Kayak gitu Selama pakai Cottonball Kirain emang Flapper dari liquidnya Emang kayak gitu Ternyata Oh rasa kapas tuh Gitu Berarti kalau pakai Cottonball ini Ada rasa kapasnya Kalau ini Ini persis banget Manis banget Rasanya manis Manisnya tuh Enak gitu Pas disedot tuh manis Pas dikeluarin Rasa strawberry Dan disini tuh Enteng Gak ada Trot heat ya Ya gak ada Trot heatnya Karena mungkin Ini yang gue pakai Coilnya Kanta satu standar Coil Bukan Verset Clapton Kalau misalkan Verset Clapton Kalau misalkan Musen Clapton Itu suka Terasa Ada Nyekit Kesini Kalau ini Enggak Enak aja sih Jadi kesimpulannya Kapas Fly Week Ini murah Tapi gak murahan Dengan rasanya Gak tau sih Karena gue juga Belum nyobain kapas Yang lebih tinggi Lagi levelnya Kayak Atomics Premium Cotton Blend Atau Holy Fiber Atau Cotton Bacon Ya Gue belum nyobain kapas Untuk peping Jadi gue bisa Ngejelasin Lebih banyak lagi Karena Baru nyobain kapas Untuk peping Ini Fly Week Jadi gue bisa Belum ngebandingin Mana yang enak Mana yang gak enak Tapi yang jelas Kalau kalian Ngebuat banget Pengen punya Kapas pep Yang murah Tapi gak murahan Kalian bisa pakai Fly Week Ini Beralih lah Bagi kalian juga Yang suka pakai Cottonball ini Buat peping Beralih lah Ke kapas khusus Untuk peping Fly Week Aja lah Gak apa-apa Fly Week Juga enak Oke Sekian video dari gue Semoga Penjelasan dari gue Dan review dari gue Ini Bermanfaat bagi kalian Semoga ada yang bisa Kalian Ambil dari ini Kalian juga yang lagi cari Kapas pep Yang murah Tapi enak Kalian bisa coba Fly Week Ini Mantap pokoknya Oke That's it from me Thank you for watching And Always support me Dengan Subscribe Dan like Comment Kalau misalkan Video ini bermanfaat Dan Jangan Segan Untuk memberi saran Kepada gue Kalau gue Ada kekurangan Di setiap videonya Karena Setiap orang itu Tidak luput Dari kesalahan Oke Banyak baca Dan jeng Oke sekian Dan dadah Happy peping Terima kasih Kepada kameramen Yang sudah membantu Dari Awal Per video Sampai selesai Oke Sampai selesai selamat menikmati